Apakah bermadhab itu wajib atau enggak? Sebenarnya Rasulullah SAW tidak mewajibkan Ya karena di masa Rasul tidak ada madhab Hanya saja dalam perkembangan keilmuan Dalam perkembangan tradisi keilmuan Islam Muncullah berbagai macam pendapat tadi Usaha-usaha manusia untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Akhirnya muncullah madhab-madhab Lalu sekarang Ketika kita sudah hidup dengan kondisi seperti ini Ada madhab Apakah kita harus mengikuti madhab yang ada atau tidak? Maka Kalau kita melihat Kepada dalil Yang ada itu adalah bertanyalah jika kamu tidak tahu Fas'alu ahla zikri Fas'alu ahla zikri Bertanyalah kepada orang yang ahli ilmu jika kamu tidak tahu Sebenarnya itu Atas dasar itu Maka yang wajib itu adalah kita Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Karena itulah landasan utamanya Hanya perbedaannya nanti adalah melalui jalur mana Apakah melalui jalur madhab atau tidak? Nah Apakah yang tidak bermadhab itu bermadhab? Kalau melihat kepada definisi yang tadi Menurut saya yang tidak bermadhab itu tetap bermadhab Tapi dengan mazhab gurunya Dengan mazhab gurunya Dengan mazhab gurunya Kalau begitu kita sudah tahu definisi Kemudian kita sudah tahu terkait dengan hukumnya ya Jadi lebih condong kepada Kewajiban untuk bermazhab ya Karena kita tidak mungkin memahami langsung Al-Quran dan hadis Jadi fas alu Ada kata-kata dari pemateri itu Kita harus untuk menanya kepada orang yang lebih tahu terkait hal itu Lebih memahami terhadap Al-Quran dan Sunnah Betul ya? Atau bahkan gini Akhirnya para ulama membedakan Antara orang yang mampu untuk langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Dengan orang yang tidak mampu melakukan itu Kalau orang yang mampu Berarti dia bisa berijtihad Maka dia langsung aja kembali Kepada Al-Quran dan Sunnah Tapi syarat ijtihad itu berat? Oh itu jelas Oh jelas Itu bisa pembahasan satu podcast sendiri Satu podcast sendiri ya Nah sedangkan untuk orang awam Itu Dinyatakan oleh para ulama Dia harus kembali kepada madhab yang ada Sebagaimana disini Dikutipkan dalam kitab At-Tamadhub ini Beliau mengutip dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli Syarah dalam kitabnya Syarah Jamul Jawamir Beliau berkata Wal asah Ya pendapat yang asah Pendapat yang paling kuat lah katakan Annahu yajibu alal'ami Wa ghayrihi miman lam yablub Rutbatal ijtihad Diwajibkan bagi orang awam Dan juga orang lain Yang belum mencapai derajat ijtihad Iltiza memadhabin mu'ayyanin Untuk mengikuti satu madhab tertentu Min madhabin mu'jtahidin Dari madhab-madhab mu'jtahidin Ya'tatiduhu arjah Yang ia anggap Itu adalah paling rojih Yang paling rojih Jadi kawan-kawan Ini jawaban yang paling jelas Dalam kitab sudah disebutkan Bahwasannya bagi yang awam Bagi yang belum sampai derajat dirinya Pemahamannya Pengetahuannya Terkait dengan ijtihad Maka hukumnya Iltizam ya Wajib Wajib untuk mengikuti Salah satu madhab Yang itu sudah kita kenal Ya seperti ada empat madhab Yang kita kenal ya Yang masyur empat madhab Kalau dalam ilmunya sebenarnya ada Wah sebenarnya banyak sekali Sempuluhan Nanti mungkin akan ada Satu pembahasan khusus Kenapa kok yang tersisa cuma empat Padahal madhab itu sebenarnya masih banyak Madhab itu sebenarnya masih banyak Nah Sebentar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati